Assalamualaikum halo semuanya kali ini aku mau bagikan tutorial tentang cara membuka Yandek di Google Chrome nah ini buat teman-teman yang gak bisa membuka Yandek ini silahkan disimak ya karena di video ini aku mau kasih tau langkah-langkah yang gampang banget untuk membuka Yandek tanpa VPN teman-teman oke tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis gak ada ruginya kamu subscribe channel ini terima kasih oke langsung aja jadi kalau buka Yandek itu disini biasanya ada menu video dan foto terus kemudian kalau misalkan kita klik di strip 3 terus habis itu setting ya disini ada menu location nah disini gak ada teman-teman nah gimana cara munculinya oke caranya kayak gini kita kembali dulu ya nah terus kemudian teman-teman di halaman ini kalau misalkan teman-teman mau memunculkan menu foto dan video kemudian location tadi teman-teman silahkan ketikkan aja disini kolom pencarian Yandek Yandek ya titik ew nah seperti ini habis itu masuk ya nah untuk tampilannya sama ya teman-teman gak ada bedanya cuman kalau misalkan teman-teman lihat disini strip 3 habis itu pilih setting nah disini ada location ya kalau tadi gak ada oke sebelumnya kita ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia ya pilih bahasa Indonesia kemudian set nah ini biar gampang ya teman-teman nah ini klik aja M not robot udah ya teman-teman gitu ya nah sekarang teman-teman supaya menunya muncul itu caranya gini pilihnya strip 3 habis itu pilih pengaturan atau setting ya terus kemudian selanjutnya location nah location ini ini silahkan di ancentang teman-teman terus kemudian di citynya ini atau kotanya kita masukkan Tokyo ya atau apalah gitu nah ini silahkan di klik nih nah sudah ya teman-teman dan sekarang menunya sudah muncul teman-teman itu ya gambar dan video oke terus kemudian supaya pencarian kita nanti itu gak di filter itu caranya pilih strip 3 habis itu pilih pengaturan ya dan kemudian pilih search dan habis itu no filter ya jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau nyari apapun disini itu bisa muncul teman-teman gitu mantap kan oke silahkan dicoba dan terima kasih selamat menikmati